10 sayuran ini jadi sumber beta-karoten tinggi dan bisa menambah kekebalan tubuh Sayuran yang mengandung beta-karoten tinggi berfungsi untuk menambah kekebalan tubuh Selain itu sayuran ini juga dapat menjaga kesehatan organ tubuh lainnya seperti mata Beta-karoten adalah antioksidan yang banyak ditemukan di sayur dan buah berwarna merah, oranye, dan kuning Selain bisa ditemukan pada buah dan sayuran berwarna cerah Anda juga bisa mendapatkan kandungan beta-karoten pada sayuran berdaun gelap atau sayuran hijau lainnya Berikut adalah 10 sayuran yang menjadi sumber beta-karoten tinggi dan bisa menambah kekebalan tubuh Yang pertama, tomat Kesegaran tomat memang tidak ada tandingannya Si merah bulat ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan sayuran ataupun jus Di balik tampilannya yang menarik, tomat mengandung 449 mikrogram beta-karoten dan 101 mikrogram alpha-karoten di dalam 100 gram tomat matang Selain mengandung vitamin C, tomat juga mengandung antioksidan yang disebut likopen Klorofil dan karoten seperti likopen bertanggung jawab atas warna tomat yang berubah-ubah sesuai tingkat kematangan 2. Bayam Sumber beta-karoten lainnya yang juga bisa Anda temukan dalam sayur bayam Bayam memberikan manfaat yang begitu banyak untuk tubuh, salah satunya meningkatkan kontrol glukosa darah pada penderita diabetes, menurunkan risiko kanker, dan meningkatkan kesehatan tulang 3. Peterseli Sayuran ini bisa merupakan salah satu jenis yang rendah kalori dan padat nutrisi Apalagi peterseli juga masuk dalam golongan sayuran yang mengandung beta-karoten tinggi Daun ini sangat kaya akan vitamin K, vitamin A, dan vitamin C Peterseli mengandung banyak antioksidan kuat yang dapat bermanfaat bagi kesehatan Antioksidan utama dalam peterseli adalah flavonoid, karotenoid, dan vitamin C 4. Selada Selada tidak kalah eksis dari sayuran lainnya Pasalnya sayuran ini menjadi sumber beta-karoten sejumlah besar vitamin A dan K Walaupun rendah serat, selada memiliki kandungan air yang tinggi Selada juga menyediakan kalsium, kalium, vitamin C, dan folat Dengan rasa yang netral, selada cocok untuk dicampur dengan aneka menu makanan Untuk mendapatkan kesegarannya, Anda bisa mengolahnya menjadi salad 5. Aprikot Selain menjadi sumber beta-karoten tinggi, aprikot juga merupakan sumber antioksidan, vitamin C, dan vitamin E Dan salah satu kandungan aprikot yang tidak boleh Anda lewatkan adalah kelompok antioksidan polifenol yang disebut flavonoid Kandungan tersebut dapat melindungi tubuh dari penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung 6. Cabai Meskipun memiliki rasa pedas dan sensasi panas, namun sayuran ini memiliki senyawa tanaman bioaktif utama yang disebut capsaicin Komponen ini bertanggung jawab atas rasa pedasnya yang unik dan banyak manfaatnya bagi kesehatan Di samping kandungan beta-karoten yang tinggi, Anda juga bisa menemukan senyawa tanaman antioksidan yang telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan pada cabai 7. Paprika Paprika seringkali menarik perhatian dengan warnanya yang menarik Namun perlu Anda ketahui, paprika merah dan kuning mengandung beta-karoten yang cukup tinggi Paprika juga mengandung vitamin C, vitamin K1, vitamin E, folat, dan kalium Di dalam paprika juga terdapat banyak antioksidan sehat seperti kapsantin, piolaxantin, lutein, quercetin, dan luteolin Kandungan baik ini dapat menjaga kesehatan Anda dari ancaman berbagai penyakit 8. Labu kuning Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kandungan beta-karoten bisa ditemukan pada disayur dan buah berwarna merah, oranye, dan kuning Salah satunya bisa Anda dapatkan dari labu kuning Labu memiliki vitamin, mineral tinggi, antioksidan alfa-karoten, beta-karoten, beta-kriptosantin, dan juga rendah kalori Nutrisi yang ada di dalamnya dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oleh radikal bebas 9. Wortel Wortel menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah Maka dari itu jangan lewatkan untuk mengonsumsi sayuran ini Apalagi di dalamnya terdapat beta-karoten Selain itu, wortel juga menjadi sumber vitamin A yang sangat baik dalam bentuk beta-karoten Di samping itu kandungan seperti vitamin B, vitamin K, dan kalium ada di dalam wortel Semakin lengkap karena wortel terdiri dari 10% karbohidrat yang terdiri dari pati, serat, dan gula sederhana Dan yang terakhir, ubi jalar Apakah Anda sering mengonsumsi ubi jalar? Jika iya, Anda beruntung karena bisa menikmati banyaknya kandungan baik di dalamnya Ubi jalar memiliki banyak kandungan beta-karoten dan antosianin Kandungan ini merupakan antioksidan yang dapat membantu mencegah kehilangan penglihatan dan meningkatkan kesehatan mata Bahkan dalam 200 gram ubi jalar panggang dengan kulit memberikan lebih dari 7 kali jumlah beta-karoten yang dibutuhkan rata-rata orang dewasa per hari Itulah 10 sayuran yang menjadi sumber beta-karoten tinggi dan bisa menambah kekebalan tubuh Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!